Salam pemeriksa, semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan sejahtera selalu. Bagaimana harga sawit sekarang ternyata mengalami penurunan-penurunan di berbagai daerah sentra sawit? Bagaimana tanggapan netizen? Seperti yang pernah saya muat pada video sebelumnya dengan judul Pemerintah Larang Ekspor Sawit, apa pengaruhnya? Ternyata disini dari Yadnopwah, seorang youtuber terkenal yang tentang alam Dia mengatakan terima kasih Pak Presiden, kami yang hobi masak juga bangga Kemudian Bara Wise Channel Setiap kebijakan pasti ada sisi positif dan negatifnya Kita optimis saja apa yang dilakukan pemerintah semata-mata untuk kebaikan rakyat Dan kebijakan itu pasti dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelah Kemudian Arsyaka Ada lagi dari Mas Taruno Joyo, semangat Pak Presiden Kemudian dari Sum Fishing 86 Bagus om, biar minyak kita melimpah Kemudian dari Andi Nugroho Kalau penurunan harga buah sawit turun drastis Maka petani kelapa sawit jelas merugi Karena tidak sebanding harga pupuk non-subsidi sekarang Bagaimana tidak harga pupuk non-subsidi yang beredar di pasaran Kisaran harga Rp450.000 per karung Kemudian ada tanggapan dari Dwi Suhaid Loh, ini kan permainan oknum pemerintah juga Kemarin masalah Migor Akhirnya terimbas ke masyarakat Kalau perusahaan sawit yang terbesar Dia tidak merasa imbasnya CPO Dia malah senang stok Dan modalnya juga sudah kuat Namun yang akan lebih parah Yang punya kebun pribadi jelas-jelas merasa dampaknya Harga sudah pasti akan turun Dan pabrik akan beli TBS di bawah harga standar Hancur, hancur Kita yang warga dan petani pula yang kena getah Oknum makan nangkanya Itu adalah komentar-komentar terhadap video terdahulu Dengan judul Pemerintah Larang Ekspor Sawit Apa pengaruhnya?